Nah untuk itu pembicara kedua yaitu Dr. Besut Daryanto STP STUK akan memberikan materi mengenai manajemen LUTS associated with BPH. Beliau adalah staf pengajar di Unitas Brawijaya Malang dan juga Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Urologi Indonesia. Untuk memberi singkat waktu kami persidakan Dr. Besut untuk memberikan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada waktu serta webinar hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PPID dengan organisasi profesi yang dalam hal ini PPAUI. Terima kasih kepada Dr. Cahil Jati atas perkenalannya. Perkenalkan, saya Besut Daryanto dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Milat Management Associated with BPH. Yang akan saya sampaikan meliputi introduction, Mekanisme dari LUTS, Kemudian diagnosi LUTS, Management LUTS, Dan terakhir mengenai take home message. Sebagai mana kita ketahui bahwa LUTS atau singkatan dari lower urinary tract symptom merupakan suatu kelainan yang paling banyak terjadi pada laki-laki dewasa. Kelainan tersebut menimbulkan dampak yang besar terhadap kualitas of life dan membutuhkan pendanaan yang cukup besar. LUTS disebabkan oleh banyak faktor, tetapi pada laki-laki dewasa paling banyak diebatkan karena pembesaran prostat Cina. Bagaimana studi di Amerika? Dikatakan 45 persen atau hampir separuh laki-laki dewasa mengalami periode LUTS dan di tahun 2008 membutuhkan pendanaan yang besar sekitar 930 miliar USD dan di tahun 2018 membutuhkan pembiayaan sekitar 1,1 triliun USD. LUTS satu lower urinary tract symptom dapat dikelompokkan menjadi storage symptom, hal ini keluhan-keluhan ini berkaitan dengan proses iritasi, kemudian voiding symptom yang berkaitan dengan proses-proses obsursi dan post-mixed tourism symptom. Keluhan-keluhan yang berkaitan dengan storage symptom tersebut ternyata merupakan bagian dari overactive reader. Untuk memahami lebih lanjut mengenai LUTS, kita harus memahami mengenai bagaimana proses normal voiding yang dimulai dari proses sensasi emisi atau seperti terjadi bila buli terisi separuh dari kapasitasnya atau sekitar 200-250 sisi, selanjutnya dimulailah proses berkemi, didapatkan pancaran yang besar, yang kaliber yang besar, pancaran yang kuat, tanpa ada nyeri, tanpa terputus, dan di akhir proses miksi didapatkan atau bisa didapatkan pengosongan puli yang baik dan akhirnya merasa puas. Tetapi harusnya tidak terjadi pada LUTS atau abnormal feeding di mana pasien mengalami kesulitan untuk menahan kencing atau yang disebut dengan urgensi, kemudian pada saat memulai proses miksi terjadi suatu keterlambatan karena ada suatu obstruksi sehingga harus mengejar, yang disebut dengan resistensi. Dan pada saat proses pengeluaran, pancarannya lemah, kadang-kadang terputus pada tengah miksi dan terjadi rasa ketidaknyamanan. Di akhir proses miksi, maka didapatkan menetes atau yang disebut dengan terminal dripping. Dan hal tersebut tentunya merah, dirasakan adanya rasa ketidaknyamanan karena terjadi pengosongan puli yang tidak sempurna, dengan demikian residu urin yang cukup besar, maka siklus tersebut menjadi lebih sering atau disebut dengan frekuensi. Dan apabila pasien terbangun di malam hari karena ingin berkencing, itulah yang disebut dengan nocturia. hampir separuh dari pria, dewasa, pada epik study, mengalami periode Lutz, atau sekitar 4-5 persen, kemudian 29 persennya mengalami keluar yang bersifat storid, dan 8-16 persen merupakan prevalence dari overactive bladder. Apa penyebab Lutz? Multifaktorial. Tetapi paling banyak diagabatkan oleh pembesaran prostatina, tetapi penyebab lain bisa terjadi di buli ataupun di urethra. Penyebab buli diantaranya keadaannya tumor buli, ada benda asing di buli, infeksi di buli, over atau under activity dari buli, kemudian batu di urethra distal, atau bisa juga kelainan dari urethra, misalkan adanya striktur urethra. Pada laki-laki dewasa, ternyata pembesaran prostatina merupakan kelainan keempat setelah hipertensi, coronary disease, dan diabetes militus. Untuk memahami lebih lanjut mengenai BPH, kita harus mengetahui kelenjar prostat. Suatu kelenjar yang terletak diinfrafesikal, dalam kondisi normal, terdiri atas epitel dan stroma, perbandingan 1 dibanding 2. Dan pada keadaan BPH, maka perbanding tersebut berubah. Epitel tetap perbandingan 1, dan stroma meningkat menjadi 4, sehingga dengan demikian stroma meningkat, otomatis reseptor arpa yang meningkat, harus sebut nantinya akan mengganggu proses misi, khususnya yang berkaitan dengan dynamic factor. BPH terjadi pada laki-laki yang semakin meningkat seirama dengan umur, dikatakan di usia lebih dari 60 tahun, sekitar 70%, dan pada usia lebih dari 80 tahun, sekitar 90%. Bagaimana mekanisme BPH bisa menyebabkan gangguan misi? Artif itu dikarenakan adanya karena statik komponen, atau pembesar daripada masa prostat, dan juga karena adanya dynamic komponen, akibat tonus dari otot polos prostat, yang semakin meningkat, diakibatkan karena ada reseptor alfa yang semakin meningkat. kedua hal tersebut akan menimbulkan fading problem dan story problem. Tentunya hal ini tidak hanya karena pembesaran prostatnya, tetapi di usia lanjut juga terjadilah suatu proses beder aging dan neuropatik, sehingga elastisitas dari otot-otot beder menjadi terganggu. Dengan demikian, meskipun kita setelah mengobati prostat, antar medikamentosa, antar tindakan yang bersifat operatif, keluhan-keluhan yang berkaitan dengan story, tetap masih kita dapatkan. Bagaimana kita mendiagnosis pasien BPH dengan LUTS? Diagnosis secara umum dimulai dengan history taking, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang berupa laboratorium atau imaging, ataupun pemeriksaan histopatologi. Dari history taking, tentunya kita harus mengetahui bagaimana IPS score, IPS score, dan quality of life, kemudian OEP symptom score, dan ladder diari. Hal sebut pada guideline di 2021 EAU direkomendasikan kuat. Dari history taking tersebut, kita harus mengetahui komorbiditas yang terkait dengan keluhan tersebut, bagaimana medikamentosa atau pengobatan saat ini, bagaimana gaya hidup, kemudian bagaimana emosional serta psikological factor, dan bagaimana mengenai seksual function. Dari IPS-nya tersebut, ada tujuh item pertanyaan, tiga merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan proses voiding, tiga berkaitan dengan storage, simptom, dan satu tentang post-mixurism, dan satu quality of life. Dari hasil IPS-nya bisa disimpulkan nantinya IPS tersebut keluhannya bersifat ringan, sedang, ataupun berat. Kemudian instrumen yang kedua yang perlu diperhatikan adalah catatan harian berkemi, dikerjakan secara berturut-turut selama tiga hari, meliputi apa yang diminum, kapan minumnya, kemudian bagaimana jumlah urin, dan kapan urin itu dikeluarkan, sehingga pada akhirnya nanti akan diketahui ada atau tidaknya nocturnal poliuria. Pada pemeriksaan visi yang terpenting adalah pemeriksaan colok dubur, pemeriksaan untuk mengetahui adanya atau ada tidaknya kelainan neurologis, kemudian ada atau tidaknya pembesaran prostat, baik pembesaran yang bersifat jina, ganas, ataupun mungkin prostatitis. Di kata pembesaran jina, bila pembesaran sifatnya simetris, dengan konsistensi kenyal, dan tidak adanya nodul. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain adalah, yang penting adalah uniralisis, pemeriksaan untuk menyingkirkan atau mengetahui ada tidaknya infeksi, dan ini pada EU guideline di 2022 direkomendasikan kuat. Pemeriksaan penunjang lain adalah PSA, di sini tidak hanya ditujukan untuk pasien-pasien dengan kecurigaan terhadap prostat cancer, tapi pemeriksaan ini juga pada PBH bisa dipergunakan sebagai predictor faktor untuk proses progresistas, juga predictor untuk menilai volume prostat, pertumbuhan prostat, ataupun clinical progression. Dan pemeriksaan penunjang lain adalah, renal function test, sebagaimana diketahui bahwa sekitar 11% dari laki-laki yang tidak luts, mengalami gangguan fungsi kenyal. Pemeriksaan penunjang lain adalah, buroprometri ini berguna untuk monitoring dari proses pengobatan pada pasien-pasien dengan PBH, dan pemeriksaan ini tentunya mempunyai makna bila volumenya lebih dari 150, dan tentunya mempunyai pengaruh yang penting untuk menentukan juga bagaimana tindak lanjut dari pengobatan yang kita kerjakan. Imaging yang dibutuhkan adalah pemeriksaan OG transabdominal, di sini untuk menilai pembesaran prostat, bagaimana volume prostat, tentang komplikasi yang terjadi akibat pembesaran prostat tersebut. Jadi, dari pemeriksaan OG transabdominal, bisa menilai volume prostat, serta kita bisa menilai adanya intraprostatic, intra-basical prostatic protusion, atau penonjilan prostat ke dalam puli. Dari hal tersebut, maka bisa dirangkum bahwa bagaimana kita mendiagnose selur, diawali dengan history taking atau anamnesis yang baik, pemeriksaan fisik khususnya, colok dugur, kemudian pemeriksaan penunjang berupa urinalisis, pemeriksaan PSA, kemudian imaging dengan pemeriksaan WSG transabdominal, dan pemeriksaan poroflometri. Bagaimana tata laksana dari pasien-pasien dengan BPA Lutz bisa dikelompokkan menjadi konservatif treatment, farmakologi dan penggunaan opat-opatan, dan tindakan yang bersifat operatif. Konservatif treatment berupa watsuleting atau perubahan kehidup, bila dapatkan Lutz yang ringan, dari skornya 0-7. Kemudian pemeriksaan medicamentosa dikerjakan pada kasus-kasus BPA dengan Lutz yang sifatnya sedang, dengan skoring 8-19, dengan opat-opat, diantaranya pemakaian alpha-blocker, kemudian 5 alpha reduktasi inhibitor, BDI-5 inhibitor, yang obat ini juga dipakai pada kasus-kasus dengan disfungsi ereksi, kemudian untuk keluhan-keluhan yang sifatnya iritatif atau storid, simptomnya dominan, bisa diberikan anti-muscarinik atau pita tiga agulis. Pada terapi medicamentosa, bisa dikerjakan dengan monoterapi atau kombinasi terapi antara alpha-blocker, misalkan dengan 5 alpha reduktasi inhibitor, antara alpha-blocker dengan anti-muscarin atau pita tiga agulis, antara alpha-blocker dengan BDI-5 inhibitor. Dan tindakan operatif dikerjakan bila didapatkan adanya komplikasi, berubah selatu obstruksi, ataupun mungkin pada terapi medicamentosa didapatkan set efek yang besar ataupun tidak ada respon dari terapi medicamentosa tersebut. Jadi, terapi medicamentosa tersebut pada BPH-LUTS bisa monoterapi dengan pemberian alpha-blocker, 5 alpha reduktasi inhibitor, misalkan dengan finaster atau didastrit, dengan anti-muscarinik, misalkan solifinasin, torteradim, atau dengan beta tiga agulis, misalkan dengan pita background, ataupun dengan BDI-5 inhibitor. Terapi ini bisa monoterapi atau kombinasi antara alpha-blocker dengan 5 alpha reduktasi inhibitor, antara alpha-blocker dengan kombinasi dengan anti-muscarin atau beta tiga agulis, kombinasi alpha-blocker dengan BDI-5 inhibitor. Dan bagaimana tata alasan tersebut? Tentunya yang pertama harus memperhatikan bagaimana gangguan atau simptom yang ada. Kita yang pertama menilai ada atau tidaknya nocturnal poliuria. Bila didapatkan adanya nocturnal poliuria, maka diberikan opat-opat yang bersifat vasopresin analog, opat-opat golongan vasopresin analog, di samping juga perubahan gaya hidup. Apabila tidak dapat, tidak didapatkan nocturnal poliuria, maka kita harus memperhatikan mengenai storic symptom. Bila storic symptom tersebut geminan, maka selain lifestyle modification, bisa diberikan opat-opatan golongan anti-muskarenik atau pitatik akunis. Bila tidak didapatkan storic symptom yang dominan, maka yang perlu kita perhatikan bagaimana volume prostat. Bila dapatkan volume prostat yang besar, yang di atas 40 mili, dan bila pengobatan dibutuhkan dalam jangka panjang, maka diberikan kombinasi antara alfa-boker dengan 5 alfa-reductase inhibitor atau kombinasi antara alfa-boker dengan pd-5 inhibitor. Dan bila volume prostatnya kurang atau tidak mencapai 40 mililiter, maka bisa diberikan alfa-boker ataupun pd-5 inhibitor. Bila setelah diberikan pengobatan dengan alfa-boker atau pd-5 inhibitor, masih didapatkan keluhan, sisa-sisa keluhan, maka bisa dikombinasikan dengan pemberian antimuskalinic atau beta-tikagonis. Sedangkan pada pasien-pasien yang tanpa keluhan yang sifatnya mengganggu, maka cukup dikerjakan lifestyle modification. Di akhir materi saya ini, yang perlu diperhatikan manajemen luts tentunya sifatnya individual tergantung dari penyebab dari luts itu sendiri. Kemudian keberhasilan pengobatan tentunya sangat dipengaruhi assessment dan quality of life, serta monitoring pengobatan serta efek samping dari pengobatan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Bila tawih, wadayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.